Saya berdoa nih ya, kalau besok hujan, ya, kalau besok hujan, ya, saya tetap disini, Beng. Oke. Tapi kalau besok itu matahari, saya akan ngerti mata. Ternyata apa? Hah? Mendung. Oh. Ya, abu-abu dong. Gak hujan. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Berarti apa? Berarti kita sebagai hamba Allah itu harus memilih, harus mengambil keputusan sendiri berdasarkan keyakinan kita. Oh, waduh, filosofi sekali ini ya. Akhirnya apa yang mendasari Om Mili Karimata? Ya, karena passion saya disitulah gitu kan. Saya mau ikuti passion kan. Sampai jumpa. Halo, balik lagi di Sinduskup bareng gue Sindu Alpito. Kali ini bersama salah satu narasumber yang legendaris gitu ya. Beliau sudah 40 tahun lebih di industri musik. Namanya adalah Om Chandra Darusman. Selamat datang Om di Sinduskup ya. Apa kabar? Ini baik Om. Baru satu tahun ini Om ya, kembali ke Jakarta ya? Sebenarnya saya di Jakarta mulai September tahun lalu. Jadi sudah sekitar 4 bulan lah. 4 bulan ya. Jadi Om Chandra... 18 tahun di luar negeri. Oke, jadi Om Chandra ini 18 tahun tinggal di luar negeri di Swiss dan di... Di Singapura. Di Singapura. Mungkin bisa di sharing sedikit Om. Apa sih yang Om melakukan? Ya, jadi sejak tahun 2001... Oke. ...saya direkrut oleh lembaga PBB... Oke. ...yang khusus berurusan dengan kegiatan pelindungan haki. Sebagai yang kita tahu kan haki itu, hak-hak intelektual kan bercabang-cabang ya. Ada patent, ada merek, ada hak cipta juga. Saya bergabung di sana, menjadi konsultan darinya. Terus setelah sekian tahun, akhirnya diangkat menjadi pegawai internasional. Oke, di WIPO ya? WIPO, World Intellectual Property Organization. Om, itu sendiri Om mewakili Indonesia atau? Secara nggak langsung iya, tapi statusnya adalah pegawai internasional di PBB itu. Jadi mengurusnya banyak ya? Banyak. Antara lain apa tuh, kalau misalkan dijelaskan secara gamblannya nih, Mark? Jadi, kita harus bisa menjelaskan haki itu ya. Itu bagian dari ekosistem inovasi dan kreativitas ya. Jadi, nilai tambah dari inovasi itu sebenarnya terletak di haki. Jadi, misalnya handphone misalnya ya. Handphone itu berisi banyak hal teknologinya ya. Teknologi patentnya ya, terus desainnya gitu kan. Itu desainnya itu adalah juga haki. Terus ada fitur-fiturnya, ada iconnya, itu hak cipta ya. Nah, setiap komponen haki ini tuh punya nilai. Justru itulah yang menjadi suatu barang itu punya nilai. Bandingkan kalau misalnya kita Indonesia misalnya, itu hanya mengekspor kayu ya, mengekspor karet ya, tanpa diproses. Oh, nilainya nggak setinggi yang... Nah, begitu kita ekspor kayu ke luar negeri, terus IKEA membuat mebel, di ekspor ke Indonesia, kita mesti bayar gitu kan. Padahal komponen kayu dari kita. Edit value-nya lebih tinggi gitu. Iya, sebaiknya kan kayu itu kita olah dulu di sini dengan research gitu, sehingga desainnya punya kita gitu. Nah, kira-kira haki itu pentingnya di situ. Jadi, nilai inovasi, kreativitas itu di haki. Tapi kalau... WIPO inilah mengurusi bagaimana administrasinya, bagaimana pelindungannya gitu. Nah, kalau WIPO ini sendiri, tapi kalau musik juga termasuk? Iya, jadi kalau musik itu kan masuk kategori hak cipta. Oke. Jadi, WIPO itu urusannya bagaimana setiap negara itu memiliki administrasi hak cipta yang efisien, ya. Kemudian juga melakukan kegiatan penyuluhan kesadaran hak cipta, kesadaran haki itu di negara masing-masing. Jadi, saya tugasnya datang ke negara-negara untuk bermitra dengan kantor haki masing-masing negara untuk membangun sistem haki di masing-masing negara. Oke. Agar bisa menunjukkan. Kalau ke Indonesia, Om juga membantu, mungkin termasuk pencatatan hak cipta dari dirijen haki, gitu-gitu ya, Om ya? Iya, betul. Contohnya gitu, betul. Oke, oke. Menarik, nanti kita bahas lebih dalam deh. Kita mau kembali dulu nih, Om. Kemasa Om di Chasiro nih. Om, saya kemarin kan sempat nonton juga pas Om perform gitu, terus kayak beberapa kali juga sempat nonton Chasiro gitu. Saya berpikir gini, Chasiro itu kan sebenarnya kayak grup, mungkin kalau sekarang ada orang bilang kayak boy band gitu ya, Om ya? Kalau zaman dulu grup vokal atau segala macem, tapi kalau Chasiro itu sebenarnya dari masing-masing personilnya punya kelebihan instrumen ya, Om ya? Nah, ini bicara Chasiro yang tua apa Chasiro yang muda nih? Yang tua. Yang tua, kan gak enak. Yang senior. Chasiro ya, dulu waktu kita bersepakat untuk gabung ya, memang eranya era folk song ya, of vocal group. Jadi, jaman dulu, era-era 70-an, 80-an itu banyak sekali vocal group yang membawakan lagu-lagu daerah. Tapi di aransemen lagi gitu ya, jazz, pop, segala lain. Nah, kebetulan juga masing-masing kita ada juga yang bisa bermain instrumen, saya piano, terus Dr. Aswin dia main gitar, terus ada, apa namanya? Flute, ya, flute ya, edi, terus jadi masing-masing ada kelebihannya. Tapi juga intinya sih, kita grup vokal sebenarnya. Nah, itu sendiri memang pada awal terbentuknya, kalau bicara UI ya, kalau misalkan di generasi saya tuh yang terkenal tuh payung teduh. Misalkan kayak gara-gara mereka nongkronnya di Kansas misalkan, kantin sastrat gitu, ngerti-ngerti, terus teater, jadi grup. Nah, kalau dulu gimana, Tom? Kebetulan, kita bertujuh waktu itu, banyak personal dari Chasiru itu, 3 atau 4 orang, 1 SMA. Oh, di SMA? SMA 70. Oke. Dulu belum ada SMA 70, ya? Dulu belum ada SMA 11. Oh, iya. Dulu sebelah 11. Oke. Terus gabung sama 9 kalau nggak salah, jadi 70 gitu. Bahkan, 3 di antara personal Chasiru itu ada kakak. Jadi, katakanlah intinya tuh udah ada, Terus begitu masuk ke UI, gabung si ini, gabung si itu. Karena dulu kan tim kesenian lah. Oke. Jaman-jaman dulu ya, terbentuk ini. Jadi, embryonya tuh udah dari SMA ya? Dari SMA. Bareng, segala macem. Terus akhirnya, nah, yang menarik lagi adalah, bagaimana Chasiru membawakan musik yang menurut saya, melampaui zamannya gitu. Maksudnya, 79 sebenarnya di luar negeri pop-jaya segala macem. Cuman lah ya. Cuman di Indonesia banyak banget pop gitu, yang pop melankoli segala macem gitu, di era 80an. Tapi, Chasiru ini seperti punya spirit yang, dari lirik misalkan tadi, optimisme, gitu-gitu, harapan, persatuan, segala macem. Nah, apa yang memang itu visi dasarnya atau? Ya, memang selera ya. Selera. Jadi, kebetulan masing-masing kita kan dengerin macam-macam musik gitu ya. Saya misalnya, latar belakang saya itu banyak mendengar musik-musik latin. Misalnya dari Sergio Mendes. Oke. Dari Diodato, ini nama-nama yang mungkin zaman sekarang kurang dikenal. Jadi, coba Anda atau kalian menggali lagi ya. Yang namanya Sergio Mendes, yang namanya Diodato. Pasti ketemu hal yang berlian-berlian yang sudah terlupakan gitu. Nah, itu mempengaruhi selera musik kita masing-masing ya. Sehingga lagu yang kita bikin tuh ada warna mereka juga. Yang pada saat itu jarang gitu. Oke. Jadi, mungkin karena momennya aja ya, momen yang... Itu di... Dulu sempat tinggal di luar atau gimana sih? Kecil kan karena ayah Om kan diplomat ya. Ya, betul. Ya, jadi saya sempat tinggal di Meksiko. Oke. Waktu SMP saya di Meksiko. Waktu saya SMA di Rusia. Oke. Macam-macam lah. Jadi, itu termasuk jadi banyak paparan musik dari situ juga ya Om ya? Iya, iya. Pokoknya latin tadi pas di Meksiko. Oke. Nah, untuk proses kreatifnya sendiri, untuk lagu-lagu yang misalnya kayak Pamuda, lagu-lagu yang di Caisero di album-album awal yang begitu melekat di kita semua itu, apakah bertuju semua workshop bareng atau gimana? Waktu itu memang di kampus itu juga suasananya, suasana revolusi. Maksudnya, ada semacam ketegangan antara mahasiswa dengan pemerintahan ya. Karena mahasiswa menganggap terlalu banyak pengaruh dari penang modal asing negara tertentu, sehingga seolah-olah kita dijajah secara ekonomi. Jadi, mahasiswa itu bergolak, ingin lebih independen atau ingin lebih mandiri. Tapi di dalam lingkungan mahasiswa yang sendiri juga nggak kompak. Banyak kubu-kubunya. Banyak kubu-kubunya gitu kan. Nah, timbulah keinginan untuk memotret situasi pada saat itu. Makanya muncul lagu pemuda. Padahal sebenarnya lagu pemuda itu aslinya itu namanya wartawan. Iya, sindiran buat wartawan yang mau nulis hoax. Lu nggak ada istilah hoax ya. Tapi istilah propaganda dan saling menyerang gitu kan. Makanya liriknya kan apa namanya, tinta emas gitu kan. Yang kurang mencemikan kesatuan. Nah, ini menarik. Saya sempat membaca dan research tentang latar belakang dari Om Chandra sendiri. Nah, bagaimana Om menjembatani gitu idealisme Om ketika muda sebagai anak UI gitu. Yang hidup di zaman tadi. Dan nunggu jolak di pemerintahan, sosial politik, segala macam. Nah, sedangkan Om sendiri punya latar belakang yang dekat juga dengan jabat publik, gitu. Keluarga Om segala macam. Nah, bagaimana cara Om bisa melemburkan ke dalam sebuah karya dan tetap smooth gitu? Ternyata nggak itu tuh, nggak terpengaruh ya. Jadi, ayah saya kan memang peko negeri, ini di Camp Blue ya. Tapi lagu-lagu yang kami lontarkan itu juga ada kritik sosial. Ternyata nggak terlalu ini berpengaruh gitu. Syukurlah gitu. Tapi ada nggak kritik-kritik sosial lain di album Chasero yang merupakan banget. Ada satu lagu yang namanya Balada Gertafnya Kritik ya. Itu mengenai liriknya ditulis oleh teman-teman seangkatan. Oke. Juliadi Sunnendar ya. Namanya, dirubah menjadi sapa prabencana. Itu juga mengkritik situasi pemerintahan waktu itu ya. Intinya adalah jangan terlalu banyak campur lah pemerintah itu kan. Bisa terlalu banyak demokrasi lah gitu kan. Jadi, mencoba untuk mengangkat pentingnya demokrasi gitu ya. Terus, lagu-lagu di kampus juga ya. Yang muncul juga misalnya teman-teman lain juga bikin lagu namanya Kebebasan Minbar. Juga populer juga di antara kampus dan mahasiswa. Jadi, ada semacam gerakan untuk pemerintah jangan terlalu mengekang kebebasan mahasiswa gitu. Tapi, ada aktivitas-aktivitas di luar musik om untuk menyuarakan itu ikut mungkin demo atau menulis atau... Iya, kalau kan namanya demo itu kan ada macam-macam teman-teman yang bagi tugas gitu kan. Ada yang ngebakar ban gitu. Kita yang hiburin aja. Oh, oke. Agar demo selanjutnya semangat gitu. Oke, jadi tetap di divisi musiknya ya om. Memberi semangat lewat. Oh, oke. Om, kalau instrumennya om, itu belajaran dari mana sih om? Main piano? Kalau saya memang pernah lesbiano ya. Waktu di luar negara? Waktu di Indonesia juga, di Meksiko juga. Tapi gak tuntas. Saya termasuk apa namanya, murid yang pemalas gitu ya. Tidak latihan 8 jam sehari gitu ya. Tapi saya comot sini, comot sana gitu. Akhirnya ya dikembangin sendiri. Terus pulang ke Indonesia. Masuk ke WI itu, saya kenalan sama musisi-musisi jazz waktu itu ya. Almarhum Jack Lesmana, Almarhum Bubi Chen. Ya, menimba ilmu lah dengan mereka itu. Sempat main bareng juga? Main bareng juga. Nah, itu awalnya gimana? Akhirnya dari mungkin musik pergerakan di kampus, dari ini terakhirnya ke label dan akhirnya jadi serius gitu. Jadi waktu itu ada semacam festival ya. Festival vokal grup yang disenggarakan oleh Radio Amigos. Sejakarta, EKI. Terus kita Alhamdulillah menang. Jurunya sangat terkesan sama kita. Siapa? Sama satunya itu Om Beni Mustafa. Nah, itu saksi hidup tuh. Sampai sekarang Alhamdulillah masih sehat. Beliau itu kenal sama yang pemiliknya musika. Oke. Jadi orang tuanya yang sekarang mengolah. Ibu Hacin ya. Orang tuanya Ibu Hacin. Ibu Hacin ya. Yaudah, dari situ Almarhum Om Amin tertarik juga nih. Ini grup Indi dari mana nih ya. Belum luar istri Indi ya. Tapi kira-kira kayak sekarang grup Indi lah. Oke. Terus yaudah dikasih kesempatan untuk merekam satu album waktu itu. Album pertama meledak rupanya. Ada lagu pemuda itu. Pemuda, ya. Terus dari situ dikontrak lagi beberapa album. Akhirnya, tapi pada akhirnya teman-teman gak ada yang total di musik ya. Sebenarnya sebelum, selain Om waktu itu sempat ke Karimata gitu teman-teman. Apa? Dari tujuh itu ada yang lainnya? Gak ada ya. Masing-masing punya jalur sendiri. Ada yang kedokteran, ya. Ada yang pengusaha, ada yang diplomat. Iya. Macam-macam. Jadi, tadi saya sempat, yang seperti saya katakan Om, saya sempat menghubungi Mas Erwin Gutawa gitu. Karena kan sempat satu band. Iya, iya. Karimata gitu. Mas Erwin sampaikan salam juga. Oh, makasih. Untuk Om Chandra. Ini saya bacain aja ya pesannya. Ini kayaknya menarik nih untuk dikonfirmasi langsung. Oke. Untuk fun fact tentang Om Chandra Darusman banyak sekali katanya. Banyak yang lupa juga katanya. Om Chandra Darusman itu orangnya teratur banget dalam konteks yang positif. Jadwal jangka pendek dan panjangnya terminus dengan sangat baik. Menurut gue, dia musisi yang paling disiplin seolah waktu se-Indonesia. Jadi bayangin, Om Chandra tepat waktu. Termasuk disini tadi gitu ya. Kita janjian gitu, tepat waktu juga gitu. Nah, ceritanya ini mudah-mudahan betul katanya. Kemudian ada lagi nih. Waktu 1985, gue dapet kesempatan atau disuruh oleh dua pengusaha yang suka musik jazz. Diki Iskandar Dinata, sudah almarhum. Dan Chandra Basuki. Lewat Bang Didi Haju untuk membentuk band Fusion atau Jazz. Jadi gue ngumpulin temen-temen deket yang suka main musik. Salah satunya Om Chandra Darusman. Chandra sudah nge-top dengan Chai Sero dan album-album solonya. Di tahun 1985, dia bahkan udah kerja atau diterima di Citibank. Nah, band yang kita bentuk ini, yang akhirnya bernama Karimata, perlu loyalitas penuh. Jadi Om Chandra, diceritakan Mas Erwin, menghadapi dua pilihan. Apakah total nge-band atau kerja di Citibank gitu. Nah, seinget gue, Chandra nggak langsung jawab. Dia bilang, mau sholat dulu. Nah, habis sholat. Besoknya hujan. Dia akan ikutan. Jawaban dari Allah, besok hujan. Ini aku agak miss ini. Jawaban dari Allah, besoknya hujan. Dan karena dia orang teratur, dia keluar dari Citibank. Dia di dalam tanda kurung, ini gila sih katanya. Ini dia keluar dari Citibank, terus bergabung dengan Karimata, yang waktu itu nasibnya belum jelas. Jadi, Om Chandra memilih band baru, yang nasibnya masih belum jelas. Dan akhirnya menjadi musisi full time. Oke, mudah-mudahan berguna. Ceritanya, good luck. Wawancaranya, salam buat Om Chandra. Terima kasih. Nah, itu gimana tuh? Perlu diverifikasi tuh? Udah 99 persen betul. Oke. Tinggal 1 persennya, yang perlu ditambang. Jadi memang ada saat, saya menghadapi dilema. Oke. Ya, apakah tetap berkarir di Citibank, dengan segala kepastian karir, ya. Terus, terjun dalam bidang musik yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Ya, akhirnya saya, ya, sebagai kita semua, sebagai orang yang beragama, kita mendapat tunjuk dong. Oke. Jadi, saya sebelum, sebelum tidur, saya berdoa nih ya, kalau besok hujan, ya, kalau besok hujan, ya, saya tetap di Citibank. Oke. Tapi kalau besok itu matahari, saya akan menggeri mata. Ternyata apa? He? Mendung. Oh. Ya, abu-abu dong. Gak hujan. Iya, gak apa-apa. Berarti apa? Berarti kita sebagai hamba Allah itu, harus memilih, harus mengambil keputusan sendiri, pada sebuah keyakinan kita. Oh. Waduh, filosofis sekali ini. Akhirnya, apa yang mendasari Om Mili Karimata? Ya, karena passion saya di situ lah. Saya mengganti passion. Sempat ada pertentangan gak tau, mungkin dari orang-orang terdekat gitu, kayak, kenapa kamu gak kerja aja, kan udah bagus sih. Ya lah, pastilah. Ya, gimana-gimana? Ya, kita sudah, sudah cukup umur lah ya. Makanya di situ, kita harus mengambil dalam hidup itu, harus ambil keputusan. Oke. gak bisa tergantung orang lain ya. Oke. Kan, kita diberikan sebagai manusia yang sempurna, diberikan kemampuan untuk milih, kan? Iya. Dan, nyesel gak Om? Dengan pilihan. Alhamdulillah, enggak. Soal kedisiplinan itu, bener gak Om ya? Jadi gini, soal disiplin itu sebenarnya itu mendasar aja gitu ya. Kalau waktu itu kan, kita kan waktu kan berubah dengan orang ya. Oke. Jadi kita berusaha menghormati orang dong. Iya. Iya gak? Kalau kita bikin janji, kita menghormati orang itu, gitu kan? Bahwa dia mau jam segini, ya saya juga harus menghormati. Itu aja sih intinya. jadi ya, respect ya. Oke, berarti ini valid nih ya. Oke, lanjut nih Om. Kan, setelah, oh, di masa dulu ya, di Karimata, itu gimana Om? Kenapa akhirnya grup yang, ini ada menariknya, saya juga pernah tanya sih ke Mas Erwin gitu. Emang zaman-zaman itu, bikin band pakai nama-nama, ini Om ya, geografis gitu ya? Waktu itu dicari, memang berhubungan dengan ini, keinginan kita untuk tampil di North Sea Jazz Festival. Oke. Itu. Bergengsi banget ya Om ya? Bergengsi. Nah, kita kan mesti punya identitas, ya kan? Jadi bagaimana nih, kalau mencari identitas gitu kan? ya tentunya salah satu yang kemungkinan bisa kuat adalah nama- Yang Indonesia banget gitu ya. Sambil memperkenalkan Indonesia gitu. Oke. Tapi kalau dari kenyamanan, main musik dengan vokal grup atau dengan jazz gitu, lebih berbeda ya. Kalau vokal grup, gimana kita membuat harmoni suara, ya, terus kekompakan, ya, terus apa namanya, dinamika keras pelan, ya. Beda dengan kalau kita main instrumen gitu kan? Intinya sama dalam arti kita juga harus saling mendengar gitu ya. Tapi yang disini kemampuan instrumen pita suara kita, kalau disini adalah kemampuan kecekatan bermain instrumen musik. Ah, oke. Dan kenapa sih makirnya sekarang? Vakum terus... Kalimata. Sebenarnya enggak bubar ya? Enggak bubar. Karena salah satunya kan, Denny kan dia enggak bisa main lagi. Karena, karena pernah kena stroke ringan, motorik jari-jarinya tuh belum pulih. Jadi, kita enggak punya gitaris. Ada rencana untuk membangkitkan kembali? Nah, kalau dari... Kan kita berempat nih. Maksudnya, kalau enggak sama Denny kan, Denny kan enggak bisa main ya. Kalau yang berempat tuh kan, saya, Budi, Haryono, drum, keyboard-nya Aminoto dan saya, dan bahasnya Erwin, kan? Iya. Nah, dari berempat ini, saya dan Budi ngajakin nih, yang dua nih, Aminoto sama Erwin. Ayo kita main yuk. Main lagi. Ini yang dua masih ragu-ragu nih. Main enggak ya, main enggak ya. Kenapa? Waktu atau? Enggak tahu, mungkin lain kali tanya sama Erwin, sama Aminoto. Pertanyaan dari Chandra dan Rusman, Mereka menonton dan Aminoto dan Aminoto gue tawa. Ayo, kenapa enggak mau main? Ya, moga-moga bisa melahirkan karya-karya gitu. Tapi kalau materi, pasti ada lah ya. Ada. Materi baru, tabungan-tabungan. Ya, bikin baru lah. Tapi gini, fansnya Karimata itu, kangen sama, Karimata memainkan lagu-lagu kita yang lama gitu. Jadi itu aja udah punya materi kita. Tinggal kita gali lagi, kita latihan lagi. Jadi tanpa harus mikirin lagu baru, ini aja bisa menghibur gitu. Iya, iya. Nah, itu aja. Om, lanjut ke era 90-an. Om kan sempat menggagas juga KCI om ya. Oh, iya, iya. Jadi udah nyemplung di dunia hak cipta gitu. Itu dari tahun 90-an awal. Dan saya gak kebayang sih, apakah kesadaran orang, musisi terutama gitu, pada tahun itu tentang hak cipta itu tinggi om? Oh, enggak. Justru enggak. Justru enggak ada yang tahu tentang hak cipta. Saya pun juga enggak tahu. Pada awal-awalnya, saya juga enggak tahu kan tentang hak cipta gitu kan. Tapi waktu tahun 88 gitu ya, ada dua tokoh, tokoh musik yang mengajak saya masuk organisasi. Yaitu Bunga Enteng Tanah Mal, terus Almarhum Pak Sadikin Sukra. Nah, mereka waktu itu mau merekrut anak-anak muda untuk berorganisasi. Nah, mereka lihat mungkin saya bisa dari potensi gitu, saya diajak masuk Papri namanya. Persatuan artis, pencipta lagu, penata musik, rekaman Indonesia. Dari situ kita merintis KC itu. Di training keluarga. Dan emang KC itu fokusnya untuk di bidang lagu. Pengurusan LMKN. Cikal bakal ya? KC itu LMK. Oh, sekarang udah jadi orang bilangnya LMKN ya? Iya. Oke. Nah, pada zaman itu sendiri udah mulai berjalan loh. Saya kayak membayangkan era-era kaset segala macam. Belum. Jadi gini, waktu itu era kaset itu kan bisnis kaset itu kan dulu nggak transparan ya. Jadi royalty itu nggak jalan. Royalty atas penggandaan. Oleh karena itu, KCI mengupayakan royalty jenis lain. Jenis yaitu kalau lagu diputar di tempat-tempat komersial, itu royalty-nya bisa dihimpun. Makanya dibuat KCI untuk mencari sumber income royalty lain daripada kaset dibanding kaset yang tidak transparan. Tapi berjalan pada waktu itu? Berjalan. Jadi, tahun pertama saya masih ingat tuh terkumpul 490 juta. Oh ya? Di tahun 90-an itu? Tahun kedua 750 juta. Eh? Tahun ketiga 1,2 miliar. Oh daerah itu ya gila sih? Sebanyak itu ya? Iya. Terus dibagiin. Apa yang waktu itu paling banyak memberi sumbang sih? Dari industri televisi kah? Televisi. Televisi ya? Terutama TVRI. Oke. Dan artis apa om? Yang om ingat? Awal-awal itu? Pencipta lagu kan? Siapa? Dan Atleti Kwan Fals. Oh. Kwan Fals, Citi Puspa, Guru Soekarno Putra, terus Oma Irama. Mereka yang dapat royalti yang... Dari band mungkin? Dulu band ya mungkin seperti band-nya band-band seperti apa namanya? Kus Plus itu kan band juga kan? Tapi yang dapat itu pencipta lagu ya? Bukan band-nya ya? Oh. Tidak di-share ke pencipta lagu. Yang menciptakan lagu itu. Jadi tidak di-share ke penyanyinya. Oke. Tidak di-share ke band-nya gitu. Baru setelah 10 tahun kemudian muncul LMK untuk penyanyi. Oh. Nah penyanyi itu memiliki namanya hak terkait. Oke. Hak cipta dipegang atau diberikan kepada si pencipta karya. Kalau si pembawa karya pelaku namanya itu hak terkait. Jadi setelah sekian tahun kemudian muncul LMK untuk hak memwakili hak terkait tadi. Oke. Nah sekarang band-band dapat player-performer. Player-nya. Penyanyinya juga dapat. Tapi pada zaman itu itu secara internasional memang seperti itu atau emang kita yang ketinggalan ya? Maksudnya kita yang ketinggalan ya? Jadi dari tahun 80 mungkin kayak The Beatles atau apa gitu bisa lebih rata gitu dibandingin kayak disini cuma penciptanya gitu. Seperti itu ya? Lama di luar negeri lama. Kenapa kita dari awal menerapkan sistem yang lebih fair gitu tadi? Ya kan negara berkembang kan belajar juga ya. Jadi kita kan catch up jadinya kan? Oke. Dan kebetulan kita dapat bantuan dari organisasi di Belanda. Oh. Jadi ada kerjasama antara Belanda dengan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sistem haki hak cipta antara lainnya kegiatannya bidang LMK ini. Makanya kita dikirim saya sama Bung Enteng sama Amal Mursa di Surah dikirim ke Belanda untuk belajar sistemnya. Kita pulang diterapkan. Dua tahun kemudian kita buat KCI. Om ada gak sih sebenarnya itu kalau saya pelajari lagi ke belakang gitu. Salah satu culture yang membuat kenapa hak cipta segala macam itu disini royalty kurang familiar itu karena label-label zaman dulu curang nih. Misalkan dia kontraknya kontrak putus gitu. Atau misalkan kayak musisi gak tahu haknya soal karyanya itu seperti apa setelah karyanya dirilis gitu. Ada gak sih Om kayak gitu? Jadi mesti kita beda pertama kita bedakan dulu dua macam hak besar ya. Oke. Satu hak penggandaan ya dimana hak itulah yang banyak berhubungan dengan kaset ya pengganda kaset atau lagi hak siaran hak pengumuman jadi kalau lagu diputar di mana-mana itu termasuk di karaoke gitu-gitu nah hak tadi penggandaan dengan hak mekanikal itu yang gak transparan karena sistemnya memang belum ada terus memang dari pihak perusahaan rekaman juga pembukuannya juga belum rapi gitu kan dan mereka juga menghadapi kendala gimana kalau mereka jual kaset 10 ribu gitu gak laku semua kembali tuh kembalikan 11 ribu bingung gak? Iya dia jual 10 ribu kembali 11 ribu bingung gak? Returnya itu ya gak laku ya? Bukan gak laku bukan hanya gak laku tapi malah lebih banyak returnya 11 ribu Kok bisa? Kenapa gak bisa begitu? Kenapa mungkin ada pembacakan ya jadi perusahaan rekaman juga bingung ya ini gue bikin pembukaan gimana? jadi gak ada sistem begitu dan kita susah untuk memperbaikinya karena chaos itu kan dari mana yang pasarnya? bisa dari Medan bisa dari Surabaya gak gak traceable oke mau kita dari pajak susah karena stiker PPN-nya beli di muka jadi 10 ribu kaset yang keluar sudah disertai dengan stiker PPN 10 ribu balik 11 ribu bingung kan? waduh yang sibil jadi chaos gitu nah karena gak bisa ditata dengan baik atau diperlukan waktu untuk menata itu makanya para pencipta ini cari alternatif lain yang tadi saya katakan eksploitasi hak sihak hak pengumuman yang belum tertata bisa dimulai 0 jadi bisa dibilang mungkin om orang pertama di industri yang mengurus soal hak cipta ya saya gak sendiri waktu itu kan ada 12 orang lah ya 12 orang pendiri dari yayasan KCI yayasan KCI karya cipta Indonesia tapi kebetulan kebetulan saya dari antara 12 itu ditunjuk sebagai GM-nya oke general manager nah disitu dilema lagi tuh kenapa tuh? dilema lagi tuh waktu saya pas aktif sama Kari Mata tuh oh jadi berbarengan ya harus milih lagi tuh oke mau terusin musik atau banting setir ke organisasi oke nah saya ikutin aja lagi-lagi passion saya dimana gitu kan karena saya senang berorganisasi ya sudahlah saya pikir saya mau coba terjun ke sini dulu gitu nanti kalau gagal pakai lagi musik jadi itulah hidup harus ada keputusan iya setelah 10 tahun ya di KCI maksud saya pindah ke BBB oke nah om menarik juga membahas soal pembajakan di Indonesia yang tahun 90-90 itu masif banget ya saya mungkin 2000-an awal itu masih banyak sih nemuin kaset-kaset pembajakan dengan sangat mudah sebenarnya sebenarnya itu pembajakan itu punya peran penting gak sih kita oke pembajakan kalau secara hitam putih itu salah tapi secara gini ya betul jadi begini jadi memang kacamata beda-beda ya kita bisa mengatakan loh pembajakan itu menciptakan lapangan pekerja bingung kan menciptakan kakek lima mereka bisa hidup tapi di saat yang sama mematikan perusahaan-perusahaan kan jadi gak bener juga gitu nah om ini yang saya maksud pembajakan itu dia punya semacam apa ya kayak peranan penting untuk memasukkan memasyarakatkan musik barat misalkan di Indonesia yang akhirnya dari efeknya itu banyak banget band-band yang lebih terbuka lagi berkembang lagi di era-era 90-an karena salah satu asupannya itu dari materi-materi bajakan bener gak tuh pera itu ya memang kalau dilihat secara sempit begitu sih benar-benar aja ya cuman kepercayaan industri luar negeri terhadap industri Indonesia itu jatuh ya sehingga gak sedikit band-band asing batal untuk tampil disini oh salah satunya karena kebanyak salah satu efeknya itu karena mereka pikir ah dateng ke sini nanti show kami di bootleg gitu ya bootleg gitu ya nah apalagi perusahaan-perusahaan asing gak mau buka kantor disini yang label Warner BMG ya EMI gak mau itu udah terkenal ya tau ya soal pajakan ya gak gini sebenernya sih kalau kita kembali ke sejarah ya itu dulu Amerika juga pembajak utama dulu sejarahnya 200 tahun lalu 200 tahun lalu itu mereka pembajak pembajak karya-karya orang Inggris tapi setelah mereka berpikir mereka lihat gitu kalau jadi pembajak terus industri dalam negeri gak berkembang karena konsumen membeli karya yang murah yang asing iya kan sehingga yang lokal itu harganya lebih mahal dari yang asing jadi gak berkembang oke oleh karena itu suatu industri yang sehat adalah kalau karya asing dan karya lokal itu sama-sama dilindungi beriringan bareng ya iya disitu bisa bersaing soalnya kalau yang lokal itu mahal yang asing murah yang murah yang murah yang murah dong seperti industri juga gitu kalau kita membiarkan pembajakan jalan terus maka orang lari ke pembajakan orang asing kan yang indonesianya yang mahal karena resmi orang gak beli jadi dari segi satu yang sempit betul bahwa karya asing jadi diakses kemana-mana tapi karya Indonesia gak berkembang oke mati ya mati begitu pelindungan asing ditegakkan bersaing jadi akhirnya berkembang kan musik Indonesia sampai sekarang buktinya berkembangnya luar biasa kan oke nah itu tahun berapa mulai ada iklim yang lebih sehat lah 80 80 80 pertanyaan 80 lah setelah ada kasus yang life aid di Bajak itu kita kena tegur ya om nah kalau sekarang nih om om ngertanya gimana apakah sudah berkembang pesat soal hak cipta ya membaik ya membaik ya membaik buktinya royalti dari LMK itu semakin meningkat berapa sekarang om ngertanya angkanya 16 miliar ya kalau gak salah ya per tahun ya bertahun sekitaran itu ya kemarin oke dan itu kan kemajuan ya tapi potensi lebih besar lagi sebenarnya bisa musiknya puluhan miliar kalau TV-TV bayarnya benar langsung aja paling tinggi tetap TV ya yang ya paling tinggi tetap sebenarnya dari sumber dari televisi itu sistem bayarnya itu kayak gimana soal harusnya adalah prosentase dari pemasukan iklan jadi tergantung seberapa jauh penggunaan lagu di sebuah siaran televisi oke prosentase itu dikalikan dengan pemasukan penggunaan di televisi itu termasuk iklan ya termasuk iklan atau kalau misalkan kayak ada sebuah band misalkan band cover gitu cover lagunya Yuan Fals gitu di acara berita misalkan atau acara talk show itu kena juga gitu jadi gini itu kan lisensi per tahun per paket gitu ya jadi ke STNK gitu kita punya STNK kan boleh jalan dari siapa yang sampai merauke nah kalau ini juga gitu lisensi tahunan televisi itu bebas menggunakan lagu apa saja oke jadi enggak yang ada di paketnya yang ada di paketnya terdaftar di LMKM ya betul sekali terus proses term termnya gimana tuh apa kondisi bisa dipakainya seberapa jauh misalkan atau itu berhubungan itu bebas jadi mau mau pakai 1 menit mau pakai 5 menit itu bebas nanti berpengaruh terhadap penghitungan distribusinya semakin panjang lagunya dipakai semakin banyak lagunya dipakai semakin banyak royalti yang dapat oleh si pencipta dari pihak LMKM sendiri ada gak yang mengukur itu yang memantau terus ada bagaimana sistemnya bahkan dulu kita tuh meng-hire atau merekrut ibu-ibu rumah tangga oh gitu iya jadi mereka tuh habis masakan gak tahu ngomong apanya terus dulu gak ada sinetron jadi kita hire mereka untuk merekam atau mencatat mencatat sebagai dasar untuk pembagian royalti tadi wah gila itu ada berapa ibu-ibu yang dilibatin oh itu ada 6 ibu jadi mereka kejar di rumah iya kejar di rumah sekitar berapa 6 orang 6 orang waktu kan channel cuma berapa CTI dan malam juga gak ada siaran ya iya CTI TVRI cuma 5-6 oh dibagi per channel ya gitu nah setelah era saya mau nanya paketnya nih itu berapa sih angkanya kalau misalnya kayak sebuah media misalnya waktu itu TVRI membayar 50 juta itu per per tahun per tahun oke berarti bisa sampai angka 16 miliar ya oh sekarang harusnya ratusan juta harusnya ya oh itu pada era itu ya nah om tadi saya bahas sempat yang soal register segala macem nah ini mungkin buat musisi-musisi yang di luar sana gitu yang mungkin juga awam soal hak cipta sebenarnya skemanya itu gimana sih om awalnya ketika misalkan mereka merilis sesuatu apa yang harus mereka lakukan jadi kalau kita bikin lagu ya begitu lagu itu di nganyikan ya oke di depan Hilak umum atau kita produksi kaset atau CD kita sebarkan itu langsung otomatis sudah memperoleh pelindungan hak cipta oke tanpa harus didaftar tanpa harus didaftar cuma kelebihannya kalau didaftarkan itu bisa menunjang kalau ada kasus di pengadilan oh antara dua pencipta lagu kekuatan legalnya lebih ya kekuatan absahnya lebih oke kuat yang mendaftar pertama tapi gak jaminan bahwa si pendaftar pertama adalah yang asli siapa tau dia sebenarnya bohongan terus bisa dibuktikan sebaliknya oleh yang lain tapi sebagai pemilik awal itu adalah mereka yang mendaftarkan oke tanpa lagi-lagi tanpa didaftar pun pelindungannya sudah didapat oke nah sekarang begitu Bung Sindu ini punya lagu terus dipublikasikan udah punya hak ciptanya tergantung sekarang mau hidup dimana misalnya mau hidup di Indonesia ya daftarinya untuk royalty pengimpun royalty ke LMKA misalnya yang udah ditunjuk sama negara juga sama diri ya ditunjuk izin operasional tapi kalau pindah ke luar negeri misalnya di Jerman gitu didaftarkan di LMKA Jerman untuk men-collect tapi kalau misalkan kayak musisinya daftarin misalnya musis Indonesia gitu daftarin ke Jerman tapi lagunya banyak dipakai di Indonesia apa kita bisa memantau jadi kalau begitu nanti LMK di Indonesia bertugas untuk mengutip royalty itu atas nama si YZ dikirim ke LMK Jerman nanti LMK Jerman itu ngasih ke si pencipta yang tinggal di sana dan timbal balik resiprokal kalau ada pencipta Indonesia lagu yang dipakai di Jerman di Berlin di cafe apa gitu di LMK Jerman itu mengutip royalty-nya dikirim ke LMK Indonesia dan itu terjadi om maksudnya proses itu jalan ya dan itu di Indonesia banyak kejadian-kejadian kan om kan di internasional sempat 4 tahun itu dari luar negeri lagu Indonesia yang dipakai di luar negeri dari negara mana om? Belanda Swiss Inggris dan lagu apa biasanya waktu itu kalau tidak salah lagu Ibu Sud saya pernah ingat-ingat terus Gesang bangga-bangga dari Jepang macam-macam lah nah ini kan menarik juga om soal ini kan tergantung kesadaran dari banyak pihak bukan hanya musisi bukan hanya tadi orang yang berlangganan di LMKN itu sendiri tapi juga dari para misalkan pemilik cafe pemilik restoran atau karaoke gitu nah bagaimana untuk kita bisa tahu gitu mereka memutar lagu-lagu apa terus bagaimana transparasinya seolah itu gimana? ya jadi memang gak bisa tergantung ininya tergantung usernya user itu maksudnya pengguna oke tipe penggunanya kalau radio itu lebih gampang karena radio televisi juga ya ke track ya itu punya caltan oke tapi kalau cafe diskotik itu dibuat semacam sampling sampling jadi misalnya bulan Januari itu ada petugas sampling yang mendatangi tipe cafe apa gitu random ya om ya random oke itu digilir digilir nanti bulan Februari pindah kemana gitu jadi pola penggunaan inilah menjadi dasar untuk membagi distribusi dan ini disepakati dengan para anggota emang gak 100% akurat tapi ada metode ilmiah yang disepakati patroli lah ya nah itu di Indonesia terjadi juga soalnya saya belum jujur belum pernah denger nih tapi mungkin ada beberapa kasus misalkan kayak tempat karaoke dituntut tapi kadang melibatkan artisnya gitu tapi belum ada yang kayak dari hasil patroli itu menegur langsung mungkin pemilik ya kalau surveyor kan gak ada urusan dengan penidakan surveyor hanya melakorkan ya mengumpulkan data penidakan hukum itu kan oleh para penegak hukum kan polisi nah om kalau sepengetahuan nih om candra gitu musisi-musisi kita yang senior yang legendaris masih gak sih om bener ya karena kan banyak kayak kejadian-kejadian musisi yang masa tuanya sakit misalkan atau apa sampai dia kesulitan dana gitu sebenarnya apa sih yang terjadi om kalau dari kalau dia pencipta lagu ya itu waktu saya mengelola KCI kita ada asuransi ya asuransi asuransi kematian ya dulu bumi putra nah jadi KCI itu punya perjanjian dengan bumi putra KCI yang membayar preminya terus nanti kalau ada artis yang musibah itu santunannya ke anggota ya gimana ya soal jaminan sosial itu gak sepenuhnya tanggung jawab LMK itu kan pengelolaan masing-masing kesadaran masing-masing untuk mempunyai asuransi segala macam nah sekarang zamannya BPJS kan sekarang sedang diupayakan agar saya juga kebetulan sekarang mengurusi Serikat Musisi jadi ada federasi ini baru ini baru jadi sebuah Serikat yang mengurusi hak-hak profesi musisi kalau LMK itu mengurusi hak cipta jadi karyanya kalau Serikat mengurusi jaminan sosial profesi nah ini sekarang sedang kita rintis ini bersama dengan Pak Pri atau dirintis oleh Pak Pri oke sekarang sedang kita coba untuk membuat perjanjian kolektif gitu ya BBJS kolektif untuk ketenangan kerjaan oke tapi sedang prosesnya nah ini menarik juga sebenarnya ini mungkin tindak lanjut dari peristiwa yang tahun lalu sempat booming yang apa sertifikasi musisi oh macam gitu apakah itu juga akan bermuara kesan om iya jadi memang ujung-ujungnya ada pengaruhnya ada ada hubungannya serikat ini kan gini yang sudah maju ya itu memiliki akhirnya kategorisasi dari kelas musisi ada kelas A kelas B kelas C gitu ya bagaimana kategorikan memasukkan orang di A di B di C itu bergantung daripada hasil uji kompetensi yang ditandai dengan pemberian sertifikat oke ya kan di Indonesia baru ini baru ya ada kesulitan memang karena agak sensitif untuk menentukan siapa yang masuk kategori A B C tapi ada kriterinya jadi harus bertahap oke nah nanti kalau itu sudah berkembang nanti bisa didempetkan dengan serikat ini seberapa penting sih musisi untuk punya sertifikat opsional opsional karena di negara maju itu kadang-kadang ada hotel berbintang 5 itu nanya Anda punya sertifikat gak kalau punya sertifikat Anda bisa kerja di sini apalagi anak asing misalnya saya orang Indonesia mau kerja di hotel Hilton di Singapura atau di Jerman atau di Amerika nanti hotelnya akan nanya kadang-kadang punya sertifikat gak kalau gak punya ya apa saja apa buktinya kamu bisa perempuan itu yang jadi wacana ketika itu sepengetahuan saya juga salah satunya adalah yang lembaga yang mengeluarkan sertifikat apakah hanya satu pihak atau bisa aja mungkin nanti ada beberapa lembaga yang punya terakreditasi untuk mengeluarkan itu jadi tergantung ini kadang-kadang pemerintah kan punya semacam lembaga yang memberikan akreditasi kepada pihak-pihak yang kompeten untuk menyelenggarakan sertifikasi itu selayaknya sih cuma satu untuk musik cuma satu gitu kan jangan macam-macam nanti kriterinya macam-macam beda-beda lagi benchmarknya beda-beda seogianya selayaknya cuma satu yang ditunjuk oleh badan akreditasi itu kalau di internasional gimana apakah juga satu badan gitu misalnya untuk manufacturing untuk teknologi ada standar industri nasional itu satu gak ada pemerintah bikin dua tiga itu gak ada om bicara soal serikat musisi ini saya jadi menarik nih saya pengen tahu lebih jauh nih di luar negeri wadah profesi itu kan sudah sangat-sangat lazim ya entah di industri perfilman entah di apa mereka berserikat berkomunitas berkomunitas lebih lah maksudnya karena punya aspek legalitas juga di hadapan hukum segala macam di Indonesia ini kenapa sih om dari sudut pandang musisi kenapa kita tidak ada arah ke sana dari 10-20 tahun lalu bukan yang gak ada tapi kandas gue berapa kali coba untuk membuat serikat organisasi profesi serikat musisi kandas mulu apa yang membuat kandas banyak faktor banyak faktor antara lain ketidakdisiplinan anggota jadi misalnya serikatnya sudah menentukan standar minimum honor jangan terima job dibawah sejuta untuk seminggu permusisi musisi dipatuhi sama semua anggota ini dilanggar karena sorry nih anak saya sakit namanya kemanusiaan akhirnya bubar tapi secara organisasinya sempat tunggu sempat terbentuk apa mungkin bisa di-share namanya ketika tahun berapa tahun 70an saya juga waktu itu belum terjun ke musik tapi saya diciptakan oleh pemain-pemain musik yang sudah mendahului kita bahwa beberapa kali kandas ada namanya Indonesian Musician Union BMU misalnya dirintis oleh beberapa tokoh-tokoh juga begitu kurang adanya dana operasional atau gak ada administrator karena sangat-sangat swadaya jadi kandas nah belajar dari pengalaman itu kita coba bikin federasi serikat musisi Indonesia yang baru berdiri sejak baru-baru ini 3 bulan lalu oh gitu anggotanya siapa jadi kalau federasi itu kan induknya masing-masing di arah itu punya serikatnya di DKI punya serikat Banten punya sendiri per produksi itu ada serikat baru ada 6 dimana aja Sumatera Utara Banten DKI Jawa Barat Kalimantan Timur Semajawa Tengah oke dan udah secara ADAR segala macam udah 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 daftar udah sah nah mereka bergabung atau berkumpul di Jakarta membentuk federasinya federasi serikat musisi Indonesia dan itu udah forum untuk udah saya ditunjuk sebagai ketua umumnya nah kita sekarang sedang bersiapan aja lah menunjuk pengurus ya menjadi dana operasional jadi masih under construction kalau gitu oke om kira-kira sebagai orang yang sudah sangat katam di dunia belum lah udah puluhan tahun apa yang paling urgent untuk diselesaikan di Indonesia saya rasa seperti halnya negara kita itu manajerial skill oke dan koordinasi kesatuan persatuan yang terus perlu kita bina gitu karena kita kan masyarakat heterogen masing-masing punya aspirasi masing-masing jadi yang penting adalah bagaimana mencari common interest jadi kepentingan bersama saya ambil contoh di musik itu kan ada spesiesnya ada spesies indi ada spesies jazz ada spesies dangdut masing-masing punya problem sendiri-sendiri misalnya musisi indi mereka urusan mereka gimana ya kita perlu ruang publik lebih banyak nih untuk bisa bermain secara bebas ruang publik musisi dangdut tantangannya apa misalnya antiponografi misalnya musisi jazz tantangannya misalnya peralatan ataupun sound system yang lebih bagus atau concert hall nah gak apa-apa ya masing-masing punya masalah tapi ada segi-segi yang semuanya sama kepentingannya misalnya BPJS oke misalnya yang mendasar yang mendasar semuanya itu berkembang nah itulah serikat harus jeli menangani kepentingan bersama gitu kepentingan masing-masing yang berbeda-beda itu nanti kita perjuangkan satu persatu dengan dukungannya jadi itulah spirit dari perlunya serikat kolektif kolektif bargaining tapi harus bersatu kalau bisa jalan sendiri malah bubar kalau dari pengalaman om sendiri negara manusia yang paling negara maju di Eropa Amerika dan Australia itu memberikan dampak yang sebesar apa buat para musisinya misalnya dari royalty itu berapa keturunan sih om kalau royalty gini kalau royalty itu kan tadi LMK kalau ini kan HK profesi jam sosek ya selama dia kalau jam sosek selama dia masih hidup masih hidup kalau misalnya royalty kalau hak cipta ada pewarisnya itu seumur hidup plus 70 tahun oke jadi anaknya bisa anaknya tercicunya sampai 70 tahun selebihnya jadi milik bersama public domain milik bersama jadi kalau mau pakai lagunya Ismail Marsuki itu gak usah bila izin lagi oh gitu karena hak ciptanya sudah habis masa pelindungan hak ciptanya sudah habis oke oke paling menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan biasanya gitu-gitu aja itu udah di luar di luar regel ya penghargaan iya penghargaan apresiasi oke ini menarik banget terima kasih sama-sama Bung Sindu atas waktunya belajar banyak jadi tapi kalau sorry dikit lagi nih masih perasaan kalau IP nih om apakah lagu itu juga saya masih masih pengen tahu sih sebenarnya ini kayak kalau ngobrol sama beberapa teman-teman di label gitu ya tadi kayak masing-masing punya DNA yang tercatat masing-masing punya IP segala macam itu IP ini maksudnya intellectual property nah itu pengejauhan tahannya gimana sih om kalau menurut saya yang penting adalah juga kesadaran dari kita ya dari musisi untuk mendaftar mendaftar lagu ya mendaftar penyanyinya siapa kalau bikin album lengkap gitu ya lengkap data-data sebab segala sesuatu tuh bergantung data sih iya kan proses penghitungan itu kan berdasarkan data yang masuk oke kalau datanya kecerkacir hasilnya juga kecerkacir kan iya kan oke tapi timbul ketidakpuasan lah buku segini dapetnya ke situ dapetnya lebih banyak padahal yang situ tuh pencatatnya rajin jadi harus ada ini apa namanya kesadaran dari si pelakunya untuk rajin mendaftarkan siapa yang terlibat di dalam sebuah karya siapa pemainnya siapa penyanyinya siapa penciptanya agar supaya data itu akurat yang menjadi basis untuk pembagian royalti oke telat gak apa-apa tuh misalkan kayak penyanyi-penyanyi yang yang 70 gak apa-apa kalau telat ya baru dapatnya ke depan ya yang belakang ya mungkin bisa tapi sulit ya perlu waktu untuk dipilah-pilah lagi oke jadi saran saya adalah nah ini juga suatu tantangan nih untuk para LMK nih bahwa LMK ini juga harus kreatif ya memfasilitasi pendaftaran zaman sekarang oke harusnya pake apps dong iya terus dateng ke kantor oke gitu jadi gak sih emang potongannya kalau dari misalnya LMKnya sendiri gitu operasional apa tuh kantor itu 20% kalau gak salah oke cukup ini lah ya tapi ada juga yang belum efisien LMKnya ngotong 50% oh gitu iya nah ini belum efisien jadi harus diperbaiki gitu itu terjadi di Indonesia juga itu gak kasian banget musisinya ya makanya jadi si musisi bisa milih gitu kan saya bergabung di LMK mana as long as mereka terregister juga di apa di di jen haki mungkin apa atau ke LMK apa di luar itu di luar itu jadi LMK fungsinya untuk kita kasih kuasa untuk dia boleh mengelola mengumpulkan royaltinya mengumpulkan angka yang menanggi oke kalau ke haki itu urusannya dengan tadi itu pencatatan hak cipta hak ciptanya yang walaupun tidak wajib tapi juga berguna kalau ada kasus di pengadilan oke hanya itu atau ada 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 musik lebihnya gitu atau benefit lebihnya dan juga mungkin kita bisa lihat database dari direktur general haki siapa yang punya apa tapi itu gak lengkap yang lengkap itu sebenarnya di LMK oke oke terima kasih sampai oke oke sukses buat Bung Sindu buat semuanya teman terdapatkan oke sukses juga om semoga sehat selalu oke selamat di musiknya ditunggu album berikut ini 13 November ya vinyl dari detik waktu akan insya Allah diliris di Indonesia tanggal 13 Februari oke oke sampai ketemu di episode Sindu Scoop selanjutnya gue Sindu Alpito pamit dulu bye selamat menikmati